Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini gue bakal review mythical awakadeth hero baru yaitu sih mythical awakadeth hayong ya karena sekarang game udah bisa masuk ya dan MT nya sudah selesai jadi gue bakal review di in-game nya cuy ya oke dan disini gue udah punya Melia kampret eh hahaha walaupun di global gue belum punya tapi di Korea gua udah punya cuy ya ingat buat kalian yang ampas-ampas gecam Melia kalian lihat Melia gua ada dua sebenarnya ada banyak ya ada lima cuman gue ngepasang ya takutnya gue ngegaram ke kalian guys oke langsung aja langsung aja kita review si hayong nya let's go oke guys dan ini dia hayong nya ya di sini hayong nya sudah level 50 dan plus 10 kalian bisa lihat sendiri cuy bagaimana cantik dan anggunnya si hayong ini gila sih gue suka banget sama pakaiannya ya pakaiannya ini tuh wah seriusan ini cakep banget dan kalian di belakangnya lihat kayak kupu-kupu ya cuy dan rambutnya dikerlik gimana gitu ya oke dan ini dia hayong level 50 plus 10 ya cuy kita bakal ngelak dulu dari pasifnya yang pertama-tama oke oke pasifnya ini di sini ya nama pasifnya itu yin yang energi ya jadi energi yin yang jadi yin yang itu energi positif dan energi negatif ya saling nah ini nih ini yang dibawah nih nih ini positif dan negatif nih cuy oke di sini untuk efek pasifnya sendiri ya ada dua di sini efek pasifnya oke efek pasifnya yang pertama itu bisa menurunkan dipen musuh ya sebanyak 20% di PPM mode ya sedangkan 30% di in mercenary mercenary ini mode baru yang ada di KR katanya sih cuy oke jadi itu itu pertama dekas defense ya 20% di PPA dan 30% di mercenary ya kemudian awak nanti itemnya kalau udah 3rd option ya kalau udah 3rd option itu tiap nge-skill ya jadi tiap every skill heal alive by 70% dari magical damage ya jadi semakin besar attacknya maka semakin besar juga heal yang dihasilkan oleh si hayong ini cuy ya jadi tiap nge-skill apapun bakal nge-heal mantap jiwa cuy ya oke dan kemarin gue belum lihat normal attack ya kemudian kritik attack dan efek attacknya alias basic attacknya kita belum lihat kemarin cuy dan sekarang kita bakal ngelihat di sini let's go nah ini dia cuy pertama-tama kita lihat di sini untuk normal attacknya gila gua kira nembaknya dari mulut dragon ternyata dari lampionnya hehehe oke kita lihat disini untuk criticalnya hehehe wow ini wow ini gila cuy sampe gue tersengat batuk nih gara-gara gara-gara lampionnya cuy lampionnya mempunyai kekuatan yang sangat dasar cuy bukan naganya yang mempunyai kekuatan yang sangat dasar cuy bukan naganya yang mempunyai kekuatan yang sangat dasar cuy lampionya kone-kone ini lalu dapet senjata aja oke kita lihat ini untuk IP keteknya Wow bisa kena kesih bagus tuh kita keteknya bagus ya wuh tuh bisa menghasilkan tenaga dari atas langit nih kita lihat dua kali tuh sakit itu Oke kita bahas dari IP keteknya yang IP keteknya sendiri disini kemungkinan aktifnya itu cuma 20% cuma 20% ya kemungkinan untuk menghasilkan efek keteknya kemudian demikian dihasilkan dari ptk cuma 150% 150% magical demikian dan ada tuin the efeknya ini bisa menurunkan skill cooldown ya tercaster sebanyak 20 detik banyak 20 detik jadi lumayan lagi keteknya ya walaupun kita support memang kita support ya menurunkan cooldown cuy Oke itu dia untuk efek keteknya sekarang kita bakal ngebahas tentang skill 1 tuh skill dua dan wakening skillnya tentunya Oke kita lihat dari skill satunya angininnya dulu ya the jatuh kedalam kewanganya kemudian yinyangnya ngiputin tuh Anggap saja Yin-Yangnya ya Aiyah, iya, iya Oke, untuk skill satunya ini cooldownnya 100 detik Cooldownnya 100 detik ya, nama skillnya Yin-Yang Kurten ya Memberikan 20 ribu fix damage kepada semua musuh sebanyak 2 kali Total berarti 40 ribu fix damage cu Oke, kemudian ya, kemudian kalau udah level 46 di enhance jadi 30 ribu fix damage ya Berarti di total jadi 60 ribu fix damage ya Itu gede banget ya untuk people support Dan ada 2 in the effectnya Cooldown di effectnya itu Grand Yin-Yang Shield ya 30% allies Mach-HP ya oke Jadi memberikan shield ya 30% dari Mach-HP ya Oke, Yin-Yang Shield ini mungkin effect baru ya Shieldnya itu tergantung pada HP sekutu cu Jadi mungkin tergantung pada HP sekutu itu Ditotalin semua atau satu-satu gitu Misalkan ada Evan 100 ribu ya 30% dari 100 ribu Cooldown kemudian Hayong 80 ribu 30% dari 80 ribu Gitu mungkin ya HPnya itu Shield HPnya begitu mungkin ya Atau ditotalin dari semua hero Terus dibagi 30% Ini gak tau sih Kalau ada yang tau tolong digasikan di bawah Oke, dan start with other shield effect ya Jadi kemarin gue salah ya Start itu terjebak cuy Jadi gak bisa dibarengin sama shield lainnya cuy Dipilih yang paling besar nih cuy Antara misalkan Contoh shield si Epan sama shieldnya si Hayong Yang paling besar shield yang mana Yang supportnya paling besar ya Maka dia yang bakal aktif gitu Oke, kemudian kita bakal lihat disini untuk skill keduanya cuy Ya, itu keduanya ya Ya, itu keduanya ya Ya, itu keduanya ya Ya, ini gue suka banget mah Jadi gue suka banget mah Itu ikannya itu memberikan jalan gitu Menyindukan jalan kepada dia ya Jalan bersinar gitu Mungkin jalan kebenaran Kepada si Hayong Jadi gak tersesat di kobangan aja Oke, untuk skill keduanya itu namanya golden path ya Golden path Cooldownnya 130 detik ya Untuk effectnya ini memberikan damage ya Damagenya itu deal 100% menjaga damage kepada semua musuh ya Kemudian decrease buff duration by 2 turn Dan level 50 ini kalau di enhance ya Ada 20 effectnya Increase mythical gaug allies by 3 Ya, jadi bisa meningkatkan mythical gaug Di 3 biji Oke, nice ya Oke, kita lihat untuk awakening skill nya cuy Wuuuuh Ikannya dirubah di lentera cuy Wow Stake Kim yang picit ya kok Oke, untuk awakening skill nya disini ya Awakening skill nya itu increase total damage dan effect attack rate to all life Sebaik 35% Untuk 3 turn Wow Lama banget cuy 3 turn di korea mah Kalau di global mungkin 15 turn ya 3 turn di korea Kalau di global jadi 15 turn Oke Jadi increase total damage dan effect attack 35% ya Oke, untuk mythical item nya ya Mythical item nya HP 2000 dan block rate 20% Jadi sekarang kita bakal coba cuy Bakal coba si Hayong ini di adventure seperti biasa ya Karena gue belum nge mythical si Hayong nya cuy Oke, let's go Gak bosan-bosan ya Memperlihatkan Melia gue kepada kalian Pada kalian yang ampas-ampas di global ya Terutama gue Tapi disini gue punya Melia cuy Nyenang-nyenangin hati mah boleh dimana aja cuy Mau di global mau di korea yang penting punya gitu ya Oke, langsung aja kita coba cuy Kita coba si Hayong nya di adventure ya Oke Mana ini? Nice, kita coba bawa si Shen ya Bawa si Shen dan si Hayong nya itu kita pakai NPC saja cuy Kita pakai Hayong NPC ya Karena gue belum Hayong nya belum ditingkatin cuy Hayong nya belum ditingkatin gitu Oke, let's go Ntar gue coba dulu ya Kita masukin dulu Hayong nya Kita keluarin dulu Hayong nya keluarin dulu cuy Jangan keluarin di dalam ya Keluarinnya di luar disini Oke, kita coba cuy Kita coba skillnya Wuuuuh Ini skill 1 nya ya Skill 1 nya 20 ribu damage Coba Waduh gak keliatan damage nya nanti Oke, kita coba skill 2 nya Kita coba skill 2 nya Dan ini yang shield ya Eh, skill 2 nya golden spell Kalau gak tahu ya golden spell Nice Caket biarin aja biarin Biar mati gak? Caket nampus ya koe Uuuuh belum aktif lagi Ini skill 1 nya cuy Kalau ini skill 1 nya cuy Kalau ini skill 1 nya Belum aktif ya Oke, kita hajar saja sama si Sena tuh Uuuuh Lama banget tuh Donyon cuy Tuh, Donyon lama banget ini si Hayong Evolusi dulu Eeeh Sen evolusi dulu atuh Biar catik tuh jadi iblis cuy Uduuh Cakep ya Gila Bagus banget ya si Hayong ini cuy Bagus banget ya Nge-support banget ya ke tim-tim PPA cuy Super banget di mode PPA ya Jadi kalian bisa lihat sendiri Ya Hayong sih udah emang level 10 Cuman masih kekurangan bahannya cuy Masih 289 ya Untuk nge-mithical item itu Perlu 400 gitu cuy Mythical Awakened Stone ya Kalau di global sih cuma perlu Duit Duit Doang gitu cuy Duit duit doang Kalau disini masih perlu bahan ya Itu lebih Apa Korea lebih serunya begitu ya Masih memerlukan bahan gitu Ini Hayong gue bukan iya Hayong gue nih Wuuu Cuk Cakep banget Ya Cakep banget nih Aduh Mulus banget ini Hero Gila Bagus banget ya Jadi waifu baru cuy Jadi waifu baru ini Oke Hayong ya Mungkin untuk videonya Gue cukupin sampai di sini dulu guys ya Jadi ini dia review mengenai si Hayong ya Yang baru dimitikan awakensi internet korea ya cuy Mudah-mudahan di server global ya Semakin cepat rilisnya Karena Nuport banget untuk tim dipen Kayaknya Untuk tim turtle cuy Jadi thanks buat ini video And see you Salam ampas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax